Ketika anda ingin mengoreksi diri di bulan raja, berevaluasi diri supaya hilang yang haram-haramnya, yang tidak baiknya. Al-Quran itu indah sekali, hadis indah sekali. Kalau menampilkan persoalan, itu selalu bersanding dengan solusi. Itu pelajaran besar itu ya. Allah minta kepada kita harus menjadi baik. Solusinya seperti apa? Bagaimana cara jadi orang baik itu? Awas ini manhas di Quran, tidak pernah ada masalah kecuali ada solusi. Makanya perilaku orang Islam itu jangan sampai menghadirkan masalah, tidak ada solusi. Pak DKM ini kan kotor nih, masa kotor, ya masyarakat itu mengasih solusi apa? Mau tidak nyumbang alat untuk bersihkan? Jangan-jangan banyak nuntutnya, tapi tidak terlibat dalam perbaikan dia. Maka sekarang mari kita lihat, ketika Allah minta kita berbuat baik, bagaimana solusinya? Yuk kita turunkan. Teman-teman, tadi haram. Apa lawan haram? Halal. Haram itu menunjuk pada yang buruk. Apa lawan dari yang buruk? Baik. Nah sekarang perhatikan rumus Nabi. Nabi SAW bersabda lihat Al-Bukhari. Lihat kalimatnya. Fokus. Awas lihat. Al-imanu yazidu wa yanfakus. Iman itu, dorongan untuk berbuat baik, mendekat kepada Allah. Itu kadang-kadang suka naik, kadang turun. Awas hati-hati ya. Kalau Nabi katakan dengan kalimat yang umum, berarti ini akan menimpa siapapun di masa manapun. Di sampai hari ini pun, kadang-kadang, ada yang imannya masih naik turun. Ya, jadi kalau sedang semangat, mau tahanjud, ada yang mau baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tapi kalau sedang turun, nah ini, mulai ditinggalkan, mulai menjauh. Rumusnya, lihat. Dia akan naik, ini. Menjadi baik dengan mengerjakan ketaatan. Wa yanfakus dan akan menurun bil-maqsiyah. Dengan mengerjakan yang haram. Maqsiyah. Ini poinnya. Maqsiyah. Jelas rumusnya. Awas hati-hati, jelas rumusnya. Kalau kita sedang malas-malas mengerjakan ibadah. Mohon maaf. Nah, anak buta, 4-5 tahun, mau menghafal Al-Quran. Antum yang melihat, dikasih 40-50 tahun, mau baca aja gak punya waktu. Atau mau sampai kapan lagi begitu? Nah, kalau mata anda belum bisa digunakan melihat yang baik, mungkin ini kebanyakan mahasiat yang dilakukan. Coba cek. Maka cara untuk merubahnya, supaya yang ini luntur, hilang, 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 hilang. Bagaimana caranya? Ini. Kerjakan ketaatan. Tingkatkan ketaatan. Amal soleh. Ini rumusnya. Karena itu, ketika anda ingin memoreksi diri di bulan raja, berevaluasi diri, supaya hilang yang haram-haramnya, yang tidak baiknya, yang jelek-jeleknya. Bara partai kata ini, kalau ini yang mulai maka mahasiat Allah. Tidak cek. Demi Allah. Tidak cek. Punya kesehatan yang kurang baik, sikap kurang baik. Sekarang tingkatkan mahasiat. Mulai rajin ke masjid, mulai baca Al-Quran, mulai tunaikan sholat-sholat sunnah. Demi Allah, saya katakan. Akan terjadi perubahan pada sifat dan sikap kita. Akan terjadi perubahan. Mustahil tidak berubah. Itu mustahil. Anda yang tadinya senang kumpul-kumpul dengan hal yang tidak jelas. Agenda yang tidak bermanfaat. Sekarang anda mulai ikut ta'lim. Demi Allah, saya katakan. Lihat. Pasti terjadi perubahan pada diri anda. Pasti itu. Kalau tidak berubah, ada yang salah dengan cara dia berubahnya. Itu poinnya. Paham sampai sini? Selamat menikmati.